Hi, this is Infiniti Meta, nama saya Infiniti Meta, sekarang saya akan memperagakan bagaimana untuk mempraktekkan metode dua kelas, atau metode dua kelas, atau metode dua kelas, ini sudah sangat berkenan, sudah berkaitan berkaitan untuk mempraktekkan metode dua kelas ini untuk mempraktekkan metode dua kelas ini untuk memanifestasi atau untuk memohon. Untuk keadaan yang sekarang, yang tidak diinginkan, untuk berubah, atau orang bilangnya kuantum jam, berubah menjadi keadaan yang diinginkan, atau yang diharapkan. Saya akan memperagakan dengan sangat sederhana, karena saya sudah merasakan faedahnya, manfaatnya, dengan pengalaman saya sendiri. So, I actually, based on my experience, I already have the result of this two cup method. I manifest from the time that I was jobless, and then I manifest into, like, the job that I desire, and then I finally got it. but the thing is like I couldn't keep the job because it was all my own fault so like right now I want to do it like more careful and then more specific so I can also keep the job on top of getting the job nah sekarang saya ini mau melakukan lagi metode dua ke dua gelas yang yang pertama saya dulu pernah memanifestasi atau mengharap supaya keadaan saya yang tidak mempunyai pekerjaan yang saya inginkan menjadi saya punya pekerjaan yang saya inginkan dan sebetulnya itu saya sudah bisa merasakan manfaatnya sudah terjadi tetapi karena kesalahan saya sendiri saya tidak mampu untuk menyimpan pekerjaan itu karena kesalahan saya sendiri karena saya kurang disiplin dan karena saya mungkin terlalu banyak keinginan jadi saya tidak bisa memegang pekerjaan itu sampai sekarang nah sekarang saya mau memanifestasi lagi seperti yang saya lakukan dulu tapi dengan lebih lebih sederhana dan lebih simple bahan-bahan yang kita butuhkan the things that stuff that we need actually is very simple is as it says to two cups method so you need like two cups but it's better that if you have two cups made of glass so it's like glass instead of plastic because why because glass is always better than the plastic because and this is kind of like um apa ini bejana ya untuk wadah dengan gelas ini artinya semua masih murni jika kita masukkan air unsurnya masih murni air kalau kita gunakan plastik mungkinan ada unsur-unsur yang hilang karena plastik itu bisa bereaksi dengan air ya atau misalnya karena air tidak selalu air murni air mungkin ada yang ada kebanyakan kapurit atau klorin jadi sebisa mungkin pakai gelas ya lalu bahan yang kedua oh okay so the the first that we need was like two glasses made of glass don't use a plastic if you can but you have like a plastic yeah that's fine that's fine too but maybe it's gonna decrease the potential of your manifestation and the second one is a post-it 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 is it's just like a paper with like with the glue so you're just gonna touch it but you always can use like another paper and then just like a tape or something bahan yang kedua adalah kertas nah kertas ini yang kita pakai yang yang post-it karena kita cuma tinggal tulis lalu tempel di gelas ini lalu yang ketiga hanya pen kalau bisa pennya juga pen hitam karena pen hitam itu menunjukkan dominan menunjukkan kalau kamu itu punya power punya kuasa Oke lalu yang ketiga air karena kita gunakan air-air murni atau air minum dan karena ini air minum ini kita gunakan untuk apa apa ini namanya untuk metode apa untuk medium medium bahwa kita memanifestasi dari keadaan yang ada sekarang untuk keadaan yang kita harapkan lalu air ini kan menyimpan memori nah sedangkan waktu kita memohon itu kita berbicara sama air airnya ini nanti ada apa menyimpan memori apapun yang kita limpahkan apapun keinginan kita apapun yang energi yang kita curahkan kepada air ini nanti air ini hanya mendengar lalu menyimpan memori itu lalu kita tuang ke bejana yang satunya bejana yang untuk apa bejana yang untuk yang diharapkan lalu yang diharapkan itu nanti kita minum Nah begitu kita minum ini kita sudah mengharapkan kalau kejadian ini sudah terjadi dan itulah di saat titik puncak untuk manifestasi kita jadi begitu kita minum air yang udah dituangkan ini itu kita harus bisa memanifestasi atau merasakan bahwa kita sedang benar-benar di keadaan yang kita harapkan itu oke lalu Mari kita mulai oke so yang pertama so first we just need to write down our current situation atau keadaan yang sekarang kita turis current situation lalu yang satunya desired situation kita ada dua current situation pertama desired situation lalu kalau pakai bahasa Indonesia juga bisa misalnya situasi sekarang Hai terus yang gelas kedua situasi yang diharapkan ya situasi yang sekarang lalu situasi yang diharapkan lalu kita tinggal tulis aja yang situasi sekarang misalnya untuk di kalau kamu itu hubungan relationship atau pacar tulis aja current situation is single lalu lalu apa ya misalnya single ya kan atau broken up broken up with boyfriend jadi misalnya single broken up with boyfriend jangan banyak-banyak jaman tinggal satu satu atau dua aja terus yang set desire yang situasi yang diharapkan misalnya um happy loving relationship with boyfriend happy loving relationship with boyfriend jadi kalau misalnya kamu untuk pekerjaan misalnya situasi yang sekarang kamu lagi nggak punya kerjaan kan jobless ya pengangguran pengangguran tidak ada pekerjaan yang bagus atau diharapkan lalu yang situasi yang diharapkan ini bayangkan udah bekerja jadi lu jadi kamu sudah bisa bisa sudah dalam keadaan untuk bekerja di sana ya bilangnya bekerja di perusahaan bonafid yang saya harapkan dengan gaji memuaskan nah saya disini tulis karena yang yang dulu saya manifestasi saya hanya mohonnya untuk bekerja di perusahaan bonafid yang saya inginkan tapi saya lupa untuk memanifestasi berapa lama saya disana setengah saya tidak 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 dipekerjakan secara permanen jadi saya hanya temporary dan itu kesalahan saya jadi hanya saya hanya kerja 6 bulan lalu mereka tidak memperpanjang kontrak saya nah sekarang ini saya mau memperbaiki dengan manifestasi yang lebih lebih tepat atau lebih lengkap jadi saya tulis bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan bonafid yang saya harapkan dengan gaji yang memuaskan alright sederhana hanya satu keinginan and it's a one at a time ok sekarang saya mau tulis jadi mungkin saya bakalan tarik napas sama being silent waktu menulis ini ok 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 ук.. ok 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 And then low salary, lalu saya tempel di kelas yang pertama, yang kedua, desired situation. Selamat menikmati. Saya tulis desired situation saya, working as a permanent employee at the Bonavit Hospital with a satisfying salary. This is what I want. Ini yang saya harap, lalu saya taruh di kelas yang nomor dua. Kelas yang pertama, yang situation sekarang, saya isi dengan air. Tidak usah sampai penuh, pokoknya yang sebanyak yang kita bisa minum. Lalu, yang pertama ini kita pegang, lalu kita tarik napas tiga kali dengan hidung, lalu keluar napas lewat mulut tiga kali, lalu kita memanifestasi ke air ini. Ini kita berbicara kepada air ini supaya mereka merekam apa yang kita inginkan atau apa yang kita tunggungkan kepada mereka. Nah, saat ini kita hanya mau menjabarkan tentang situasi yang sekarang, yang mau kita tinggalkan. Oke? Jadi sekarang ini saya memikirkan benar-benar bagaimana perasaan saya sedang tidak mempunyai pekerjaan yang saya inginkan. Bagaimana perasaan saya tidak bekerja dan bangun pagi, dan saya merasa bingung setiap bangun pagi saya tidak tahu mau bekerja apa. Bagaimana perasaan saya selalu gelisah untuk mencari pekerjaan yang tepat. Semua perasaan gelisah, resah, dan sedih. Kehilangan pekerjaan. Saya tuangkan kepada air ini. Saya juga tambahkan pure energy healing reiki saya. Energi muri dari reiki ini. Supaya membantu saya. Untuk mempercepat dan meringankan saya. Untuk melakukan kuantum jam. Atau lompat kuantum. Dari keadaan sekarang. Ke dimensi. Yang terdekat yang akan datang. Yang saya inginkan. Dengan nama Tuhan. Mohon diizinkan saya. Kuantum jam. Terima kasih. Lalu kita ambil gelas yang satunya. Dengan label desire outcome. Sewaktu kita menuangkan ini. Kita membayangkan. Bagaimana diri kamu untuk lompat dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang kita inginkan. Kita seakan-akan melompat dari gedung yang satu. Meninggalkan gedung yang satu ini. Keadaan kita. Keadaan saya sekarang ini. Tidak ada pekerjaan yang saya inginkan. Perasaan gelisah sedih. Saya meninggalkan dunia ini. Lompat. Untuk ke dunia yang saya inginkan. Dengan air ini. Represent. Myself. One thing jumping. I'm transforming. My current situation. Into this side situation. Saya merubah keadaan saya. Dari yang sekarang menuju. Keadaan yang saya inginkan. Di gelas yang ini. Lalu kita. Juga. Memberikan. Manifest. Sama energi. Bayangkan. Kita sudah mendapatkan pekerjaan itu. Bayangkan. Kita sudah bekerja. Di lokasi yang kita inginkan. Saya membayangkan. Saya membayangkan saya. Berada di depan. Meja kerja saya. A cubicle desk. Dengan pekerjaan yang sangat saya cintai. Dengan semua rekan-rekan kerja. Dengan pekerjaan yang sangat baik dan ramah kepada saya. Saling membantu. Dengan gaji yang memuaskan. Dengan semua benefit. Dan saya sudah menjadi pegawai tetap. Lalu kita tiup tuh air itu. Saya tambahkan. Energi umurni reiki. Untuk melipat-gandakan kekuatan. Dan juga kecepatan. Quantum jumping ini. Perasaan yang sangat. Bahagia. Ketika kita mendapatkan pekerjaan itu. Kita limpahkan ke air ini. Perasaan. Yang sangat. Bahagia. Dan tenang. Bahwa kita sudah secure. Kita sudah aman. Menjadi pekerja tetap. Dengan benefit. Rekan-rekan kerja yang baik. Gaji yang memuaskan. Sehingga kita tidak pernah bingung. Kita merasa santai. Setiap hari bangun pagi. Bersemangat. Karena kita tahu. Dan pekerjaan yang kita cinta. Yang menunggu kita. Saya merasa bahagia. Bayangan kebahagiaan ini. Kita rasakan. Seakan-akan kita merasakannya sekarang. Dan kita melimpahkan. Dan ceritakan kepada air ini. Karena air ini memegang memori kita. Harapan kita yang sekarang akan menjadi memori kita yang di masa akan datang. Dengan saya izin Tuhan. Yang mengaizat dan rahmat Tuhan. Yang diizinkan. Buat saya untuk. Lompat. Ke keadaan yang. Saya inginkan. Konten cantik. Begitu kita sudah merasa damai. Merasa senang. Merasa seakan-akan kita benar-benar dalam keadaan bahagia itu. Yang kita inginkan. Itu artinya air ini sudah memegang cerita kita. Di masa yang akan datang. Yang benar-benar kita inginkan. Bila kita sudah merasa demikian. Kita hanya tinggal meminum air ini. Karena air ini adalah masa depan kita yang kita ciptakan sendiri. Seijin Tuhan. Oke. Sekarang saya tinggal minum. Thank you. Thank you. Thank you. And so it is. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you. And so it is. Wow. Saya sudah merasakan. Bagaimana. Perasaan saya. Setelah meminum. Air manifestasi ini. Dan saya merasa sangat positif. Saya akan. Saya. Akan dalam keadaan yang saya inginkan ini. Saya akan update. Bagaimana keadaan saya selanjutnya. Coba nanti mungkin. Mungkin tidak lama lagi. Saya tahu. Saya akan. Berhasil. Untuk berada di. Desired situation. Keraadaan saya. Yang saya sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Yang saya inginkan. Dengan gaji yang memuaskan. Saya akan update. In the next video. So. Thank you for watching. Makasih. Sudah melihat video saya. Kalau kamu ada. Ada saran-saran. Yang mungkin. Kita bisa bahas. Jangan lupa untuk komen. Saya akan menerima. Kita mungkin bisa discuss. Atau mungkin kita bisa. Bisa menggabungkan. Bagaimana metode yang baik. Karena ini metode ini. Sangat universal. Metode ini tidak. Tanggungan. Keagamaan. Kamu tidak usah membaca doa. Doa ini hanya. Antara kita. Dengan pencipta. Hanya itu. Sama air. Air sebagai medium. Karena air ini hidup. Tidak ada pantangan. Juga tidak ada syarat. Tidak ada. Tidak ada keterikatan apapun. Hanya manifestasi. Harapan. Doa. Lalu percaya. Dan positif. That's it. Jadi ini tidak ada keterikatan agama. Atau ras. Atau kepercayaan. Atau apapun. Ini hanya metode. Sangat. 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 kuno. Yang sudah bisa dibuktikan. Oleh siapapun. Dimanapun. Dan kapanpun. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.